Assalamualaikum sahabat dapur pink kali ini saya akan membuat kue onde-onde Oke pertama-tama ini saya sudah siapkan tepung beras ketan putih ya ini saya ambil dari tepung beras rosebrand secukupnya aja ya Oke kita akan siram dengan air panas tapi sebelumnya tambahkan dengan pewarna pasta pandan ya tambahkan air sedikit baru sedikit ya kemudian kita aduk hingga semua tercampur selamat menikmati selamat menikmati nah sahabat dapur pink ini sudah sepertinya sudah tercampur sudah bisa dibentuk ya kue onde-ondenya dan untuk tengahnya saya sudah siapkan ini dia ini kelapa parut yang saya sudah campur dengan gula jadi gula dicairkan kemudian masukkan kelapa dan diaduk hingga bisa dibentuk seperti ini ya oke nah sahabat dapur pink kita akan bentuk bulat-bulat ciri khas onde-onde itu adalah bulat seperti ini ya kemudian isi dengan tengahnya ya 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 nah sahabat dapur pink ini sudah dibentuk ya kue onde-ondenya kemudian kita akan turunkan ke air yang mendidih yuk ya sahabat dapur pink kita didihkan air ya nah sahabat dapur pink ini dia sudah mendidih ya airnya kita akan turunkannya nah sahabat dapur pink kemudian kita akan tunggu hingga kue onde-ondenya nah sahabat dapur pink ini dia sudah mengapung ya ini sudah matang kita angkat ya karena udah mengapung nah sahabat dapur pink ini dia ya sudah diangkat tadi ini pada saat ditiriskan alasnya dialasi langsung dengan kelapa parut ya jadi kita akan tatah ya 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 nah sahabat dapur pink ini dia sudah jadi kue onde-onde khas Makassar oke terima kasih telah menonton video saya jangan lupa di subscribe like and share assalamualaikum ya